Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo berada dimanapun kalian berada terima kasih masih setia di channel sang Prama dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info jodh jodiak kamu selanjutnya Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan meramal untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius untuk edisi di tanggal 18 Januari tahun 2023 nah seperti apa sih ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di tanggal 18 Januari tahun 2023 ini namun disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan jadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian tetapi jadikanlah video ini hanya sebagai hiuran semata karena saya disini hanya meramal secara general yang bersifat umum di kehidupan semuanya dan mungkin saja ini bersifat resolit ataupun bisa sebaliknya dan itu saya kembalikan kepada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ramalan Sagittarius untuk edisi tanggal 18 Januari tahun 2023 simak videonya sampai akhir ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kemudian saya disini telah ada memiliki kartu tarot yang akan kita ajak kelebih dahulu dan kita akan membukanya satu satu persatu oke selamat menikmati 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 Seperti apa yang terlihat di kartu ini bahwa di bulan Januari tahun 2023 ini Tepatnya di minggu ke-2 hingga memasuki minggu ke-3 bulan Januari tahun 2023 ini Akan banyak sekali masalah-masalah dan problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius Masalah yang terus menerus menumpuk tanpa henti dan dari mulai masalah pekerjaan Usaha dan di dalam kehidupan keluarga Termasuk juga di sini dalam kondisi kesehatan kamu yang kurang begitu baik di minggu-minggu ini Ada beberapa potensi-potensi penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut Ya mulai dari kelalaian dan kecerobohan yang mungkin teman-teman lakukan tanpa disadari Hingga ya memang akibat dari orang-orang yang memang dengan sengaja ingin membuat kehidupan teman-teman Sagittarius Susah Dan juga termasuk dari faktor-faktor alam Yang pertama kita bahas ialah terkait dengan masalah usaha dan pekerjaan Di sini terlihat teman-teman Sagittarius sangatlah serba salah Kalau saya bilang kenapa ya karena memang semua usaha dan pekerjaan yang teman-teman Sagittarius Lakukan sepertinya selalu tidak menemui titik ujung yang baik Seperti dalam hal berdagang bukan untung malah buntung Ini menyebabkan kehidupan usaha kamu tidak berjalan sebagaimana mestinya Jadi di sini teman-teman Sagittarius harus lebih berhati-hati dalam memanajemen yang baik di dalam bidang usaha Kemudian dalam hal keluarga Saya rasa apapun masalah dan persoalan-persoalan yang sedang teman-teman Sagittarius hadapi Teman-teman harus bisa dapat meredam diri Meredam emosi Agar persoalan tak menjadi semakin besar Terkadang kita harus mengalah untuk menang Dan kemudian yang terakhir Yang terlihat di kartu ini bahwa Di penghujung akhir bulan Januari tahun 2023 ini Saya melihat adanya potensi-potensi Teman-teman Sagittarius akan mendapatkan nimpah-nimpahan rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang positif Dan pencapaian Suatu kesuksesan dan keberhasilan yang bisa teman-teman dapatkan di akhir bulan Januari tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa Teman-teman harus bersyukur dengan adanya situasi Dan kondisi ini Mungkin saja ini adalah jalan di mana Setiap kegagalan-kegagalan yang pernah teman-teman alami Yang pernah teman-teman Sagittarius dapatkan di masa lalu Terbayarkan dengan kesuksesan dan keberhasilan Di dalam kehidupan kamu Dan juga rezeki-rezeki yang memang pantas untuk teman-teman dapatkan di akhir bulan Januari tahun 2023 ini Kemudian dalam hal keuangan Untuk teman-teman Sagittarius di minggu ketiga ini memang cukup sedikit sulit Untuk masalah finansial keuangan kamu Belum lagi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang Mengharuskan bahkan mewajibkan teman-teman untuk membayarnya Sehingga ini menyebabkan keadaan yang kurang baik di dalam finansial teman-teman Sagittarius Minggu ketiga bulan Januari tahun 2023 ini Sehingga mau tidak mau teman-teman Harus gali lubang dan tutup lubang Tetapi teman-teman tak perlu khawatir akan keadaan ini Akan situasi dan kondisi ini Kenapa? Karena memang terlihat di sini Dengan jelas adanya bintang-bintang yang mengelilingi kamu Ini tandanya akan adanya rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang positif yang akan teman-teman dapatkan Adanya keberkahan-keberkahan yang pasti akan teman-teman terima Di bulan Akhir bulan Januari tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa teman-teman harus bersyukur Akan Adanya keadaan ini Yang dimana Segala masalah-masalah yang terjadi Akan terselesaikan dengan baik Dan ada potensi semua hutang-piutang Yang teman-teman Sagittarius miliki Bisa terbayarkan di bulan Januari tahun 2023 ini Amin Kemudian Yang terakhir yaitu tentang hal asmara Untuk teman-teman Sagittarius Khusus yang sudah berumah tangga Yang sudah berkeluarga Saya rasa kamu harus Lebih bisa Harus bisa lebih sabar Dalam Mengendalikan diri Dari segala sesuatu yang memicu Dan mengakibatkan suatu keretakan-keretakan Di dalam rumah tangga kamu Di dalam rumah tangga teman-teman Sagittarius Jalani Kejujuran Dan saling Percaya Ialah kunci Dalam kelangganan Hubungan rumah tangga kamu Jadi Teman-teman Sagittarius Harus Dapat Lebih bersabar Dalam kondisi apapun Dan Berapapun Rezeki yang teman-teman Dapatkan dan terima Wajib teman-teman Untuk mensyukurinya Akan hal tersebut Kemudian untuk teman-teman Yang sedang jomblo Kamu harus bersabar Dalam keadaan ini Teman-teman harus bisa Dan berani untuk membuka Pintu hati Dengan seseorang yang baru Meskipun Terlihat Ada bayang-bayang takut Akan Hal Pahit yang pernah terjadi Trauma yang mendalam Akan suatu kenangan Yang mungkin sangat menyakitkan Bagi kamu Tetapi teman-teman Sagittarius harus bisa Mau tidak mau menerima Keadaan tersebut Karena Dengan keadaan tersebut Teman-teman akan Kedepan Akan mendapatkan Jodoh Atau pasangan Yang lebih baik Di tahun 2023 ini Jadi saya rasa Inilah ramalan Untuk teman-teman Sagittarius Di edisi Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Mungkin saja ini Bersibat resonit dengan Kehidupan general teman-teman Ataupun malah Ini sebaliknya Dari apa teman Apa yang teman-teman alami Karena ini Hanyalah sebuah ramalan Dan prediksi-prediksi Dari sebuah Kartu Ambil segi positif Dan buang jauh yang negatif Salam dari saya Dan salam rahayu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati